Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera buat kita semua Tulur ketemu lagi dengan saya Hendra W. Saputro Ya, saya disini Mau membahas tentang Kenapa tulur punjer Selalu gagal bubarkan acaranya PSHT Nah, saudara kita yang dipunjer Getol sekali berusaha Membubarkan latihan pengesahan PSHT Tapi, dia selalu gagal Dengan alasan apa mereka membubarkan? Alasannya adalah mereka pemegang hak merek kelas 41 Ya, apa sih artinya hak merek itu? Katanya mereka, melindungi nama persaudaraan Setia hati terapi Yang kedua, perlindungannya untuk jasa-jasa pendidikan Penyediaan latihan olahraga Yang ketiga, pemilik hak merek itu Pribadi, yaitu Iso Biantoro SH Nah, kalian semua tulur bisa melihat hak merek itu di online Di situsnya PDKI-Indonesia.dgip.go.id Di sana, kalian pilih hak merek Kemudian masukkan nama lengkap persaudaraan setiap terapi Nanti akan muncul kelas 41 Silahkan lihat ya Nah, kenapa selalu gagal? Ya, karena apa? Karena PSHT, PSHT-nya kita Sebagai organisasi, itu mempunyai Nomor 1 Akte notaris pendirian Organisasi Persaudaraan Setia hati terapi Ya Akte tersebut sudah ternotariskan Dan ternyata Saudara kita yang dipunjer Tidak punya akta notaris Alias mereka kelompok Ya, bukan organisasi Siapa yang abal-abal kalau gitu Ya Dan akte notaris ini Dulur, yang punya PSHT Itu mendapat perlindungan Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2013 Sarat untuk jadi Ormas Harus mempunyai akte notaris Yang isinya ADART di sana Akte pendirian Itu wajib ya Nah, PSHT lagi Sebagai organisasi Mempunyai Yang nomor 2 Adalah hak cipta logo Nomor C00200600893 Dengan pemegang lisensi Organisasi PSHT Ya Dan Anda bisa cek di situsnya Apa namanya Hak cipta tadi Hak cipta hak merek Situsnya haki ya Nah Di sana Kalau kalian cek ya Di bagian hak cipta Masukkan nama persaudaraan Seti hati terhati Kalian akan menemukan logo PSHT Di sana Ada kata Pemiliknya ada kata Persaudaraan Seti hati terhati Pusat Madiun Nah Kenapa kok ada pusat Madiunnya Karena Menurut ADART PSHT Mencantumkan Madiun Sebagai Pusat organisasi Kemudian Di Keterangannya Hak cipta tersebut Ada pemiliknya adalah Almarhum Mas Tarmaji Pada tahun 2006 Ketika hak cipta itu Didaftarkan Hak cipta logo ya Masihlah Mas Tarmaji itu Menjabat sebagai Ketua umum PSHT Ya Yang ketiga Karena PSHT Sebagai organisasi Mempunyai Hak merek Kelas 25 Nomor IDN 000 866796 Melindungi Nama Persaudaraan Seti Terhati Dan logo Kenapa ada logo Penjelasannya ada di Hak cipta Yang poin 2 tadi Hak cipta yang Didaftarkan oleh Almarhum Mas Tarmaji Tahun 2006 Dulur Kemudian Perlindungan dari Hak merek Kelas 25 ini Untuk apa? Untuk Pakaian Penjaksilat kita Pakaian sakral kita Dulur Nah Ini bertentangan Orang-orang punjer Kelompok punjer Menggunakan Sakral PSHT Ya Dan Dan ini adalah Jelas miliknya Nama pemiliknya Ketika kalian cek Di situsnya Haki Pemiliknya adalah Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terhati Oke Yang keempat Ya Kenapa Mereka selalu gagal Karena PSHT Mempunyai Hak cipta Senang jurus Nomor C 00 20 1 1 1 0 3 3 2 4 Hak cipta Ini melindungi Penggunaan Senang Jurus Di latihannya Organisasi PSHT Pemilik Hak cipta Ini Kalau kalian cek Di website-nya Haki Kemenkumham Pemiliknya Adalah Setia Hati Terate Pusat Madiun Nah Saya jelaskan Nama Setia Hati Terate Dan Pusat Madiun Sudah Tercantum Di AD ART PSHT Parloh 2016 Ya Anda bisa cek Nah Jika Saudara Punyar Masih Ngeyel Ya Bahwa Hak merek Kelas 41 Itu milik Isso Biantoro Sebagai Representasi Yang Konon Katanya Menjabat Ketua Dewan Organisasi PSHT PM Dan Lisensinya Diserahkan Ke Ketua Umum PSHT PM Saudara Mas Murjoko Maka Yang Ruduk Itu Tanyakan Satu Mana Akte Notaris Pendirian Organisasinya Punjer Tanyakan Itu Yang Kedua Tanyakan Mana Lisensi Penggunaan Hak Cipta Logonya Ya Yang Ketiga Tanyakan Mana Lisensi Penggunaan Hak Merk Kelas 25 Ya Ingat Kelas 25 Sakral Pakaian Sakral Ya Yang Ada Logonya Mereka Aja Pakai Sakral Kok Pakai Sakral Dengan Logo Lucu Kan Nah Terakhir Terakhir Tanyakan Ke Mereka Mana Legalitas Dan Legal Standing Parloh 2017 Dan ADART Yang Konon Mereka Itu Sebetulnya Saudara Punjer Mengakui Sebetulnya Mas Taufik Dan Parloh 2016 Sebagai Mantan PSHT Katanya Mereka Seperti Itu Memecat Mas Taufik Konon Katanya Nah Padahal Padahal Mahkamah Agung Sudah Ketok Palu Mengakui Parloh 2016 Dan Produk Produk Hukumnya Yang Sah Inkrah Artinya Inkrah Itu Berkekuatan Hukum Tetap Tidak Berlaku Di Peradilan Peradilan Yang Lain Ya Maksudnya Tidak Berlaku Untuk Digugat Lagi Harus Ya Peradilan Peradilan Yang Lain Itu Mengakui Ya Inkrah Hasil Dari Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1712 Silahkan Kalian Cari Nah Kalau Parloh 2016 Itu Sah Artinya Semua Anggota PSHT Itu Tunduk Pada ADRT Yang Bilang Bahwa Perapatan Luhur PSHT Hanya Sekali Dalam 5 Tahun Ya Tulur Punjir Sudahlah Ingat Sumpah Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa Ketika Kalian Melakukan Pengeceran Di Dinihari Waktu Itu Kita Serumput Kopinya Tulur Ya Oke Yuk Nyawiji Aja Tulur Punjir Ya Serumput Kopinya Salam Persaudaraan PSHT Jaya Sampai 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 Sampai